Halo sahabat, saya barusan selesai memeriksa posisi lokasi kotak skring X-RIL T31 ini. Saya membaca buku petunjuk, saya mencari posisi kotaknya di mana karena saya mau meriset ECU-nya. Nah, yang menurut beberapa referensi, mobil-mobil lain bisa di-reset ECU-nya dengan melepas aki maupun melepas fuse yang ada tulisan ECU. Ternyata ada dua lokasi fuse box-nya di dalam maupun di cup mesin, saya cek tidak ada, itu yang namanya fuse tulisan ECU. Sehingga bagaimana mau meriset mesinnya, karena saya baru melakukan beberapa pergantian part seperti coil, seperti filter-filter udara maupun sensornya, sehingga saya pikir saya harus meriset. Nah, untuk itu ikutin saya untuk meriset Nissan X-RIL T31. Yuk kita ikutin. Sekarang kita akan mulai melakukan riset ECU X-RIL T31 tahun 2013 ini. Secara teori, kita akan lihat begini. Pertama, kunci kontak dihidupkan. Lalu tunggu sampai 3 detik. Pada detik keempat, lakukan injakan gas selama 5 kali. Setelah injak gas 5 kali, kita lepaskan gasnya. Kita tunggu sampai 7 atau 10 detik. Setelah berlalu 7-10 detik, kita injak gas lagi. Sampai lambu engine ini berkedip secara perlahan. Setelah berkedip secara perlahan, kita bisa lepaskan gasnya dan injak sekali lagi pedal gasnya. Sampai kita lihat indikator mesin ini berkedip cepat. Nah, setelah indikator mesin berkedip cepat, maka prosesnya sudah selesai. Kita matikan kontak mobilnya. Itu saja yang kita lihat secara teori. Mari sekarang kita praktekkan. Nanti kita hitungnya bukan dalam hati, jangan dibatin, tapi kita hitung benar-benar bersuara. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lepas tiga, empat, enam, enam, tujuh, delapan. Oke, dia sudah berkedip. Kita lepaskan gas. Kita injak lagi. Sampai dia berkedip lama. Oke, berarti prosesnya selesai. Sementara posisi gas masih diinjak, kita matikan kontak. Dengan demikian, proses riset ECU-nya telah berhasil. Kita tes engine-nya lagi. Sekarangnya hidupkan engine. Oke, berarti proses sudah selesai. Kita sudah hidupkan mesin. Kecenderungannya bahwa untuk riset ECU dengan cara injak pedal gas berlaku untuk T30, T31. Dan T31 yang saya pegang ini adalah tahun 2013. Berarti caranya sama. Thank you.